Walaistabos Bandung, Jawa Barat menetapkan Gilang Ginanjar menjadi tersangka pembuat dan pengedar surat perintah menjalani ritual seks bebas. Untuk mengetahui latar belakang perbuatannya, hingga kini polisi masih memeriksa Gilang. Setelah menjalani pemeriksaan, Gilang Ginanjar yang sempat mengaku sebagai anggota sekte seks bebas di rumah Gurita, Bandung, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Maporos Tabes, Bandung. Dari hasil penyelidikan, Gilang ternyata sebagai pembuat dan pengedar surat perintah ritual seks bebas untuk 10 PNS di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Dari rumah kos Gilang, polisi menemukan piagam penghargaan sekte seks bebas, stempel, dan kertas surat berkop Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Polisi juga mengamankan dua unit CPU dari sebuah rental komputer, tempat Gilang membuat surat perintah ritual seks bebas tersebut. Membuat penyurus seseorang yang di satu tempat pengetikan untuk membuat seperti format ini dengan isi materi di dalam surat perintah itu kerangkan daripada saudara-seseorang sendiri. Menurut Abdul Rahman, nekop surat serta stempel yang dipakai Gilang ternyata didapat dari ibunya. Nunung, yang juga pegawai Dinas Perpustakaan. Hingga kini Gilang telah menjalani tes kejiwaan karena diduga kuat perbuatannya itu dilatar belakangi oleh obsesinya yang menyimpang. Akibat perbuatannya, Gilang diancam enam tahun menjara karena melanggar perkara pidana pemasuan surat, tanda tangan, dan tencemaran lama baik. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.